budget 8 juta bisa dapetin laptop serba bisa yuk kita bahas yo guys ragadjet bersama Rahrisna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 8 jutaan terbaik yang bisa kamu beli after lebaran 2024 kemarin kita udah bahas laptop 4, 5, 6, dan 7 jutaan nah kita sekarang naik lagi ke budget 8 jutaan di budget 8 jutaan ini kita bisa dapetin pilihan yang lebih banyak dan udah mulai bermunculan laptop yang layak diberikan label serba bisa karena speknya bisa dipakai produktif bisa dipakai buat editing baik di performa dan layar dan juga bisa dipakai buat gaming tipis-tipis laptop apa aja? kita langsung aja bahas dari nomor yang bernama laptop 8 jutaan terbaik after lebaran 2024 yang pertama adalah Acer Swift Go SFG1441 singkat aja ini adalah laptop yang paling worth it untuk kamu beli di harga 8 jutaan jadi kalau kamu masih bingung ya nanti di komen nanya lagi bang yang paling bagus yang mana? jawabannya yang nomor satu ini karena ini paling sesuai untuk semua orang alasannya ada tiga layar 100% sRGB yep Swift Go adalah salah satu laptop yang berlayar 100% sRGB pada list kali ini lebih tepatnya 14 inch IPS Full HD 100% sRGB artinya laptop ini sangat cocok buat kamu yang memerlukan aktivitas kreatif seperti ngedit video, foto, desain grafis, atau kegiatan lainnya yang memerlukan akurasi warna buat nonton film juga otomatis lebih enak apalagi baterainya 50Wh jadi bisa bertahan hingga 8 jam non-stop lumayan tuh sekitar 4 film ya selain layar, Swift Go juga hadir dengan performa yang mumpuni AMD Ryzen 5 7530U dengan Radeon grafis RAM di 16GB LPDDR4X dan SSD 512GB M.2 NVMe otomatis kegiatan produktif seperti ngejain tugas, konten, bikin desain, dan segala hal yang bisa menghasilkan cuan bisa dilakukan dengan baik di laptop Swift Go ini ngedit video Full HD 60fps di Premiere Pro juga bisa begitu juga dengan Mabat Valorant dan Genshin mah, gampang ya nggak gampang itu jadi beban tim sesuai namanya, Swift Go laptop ini diperuntukkan buat kamu yang suka go kesana, go kemari alhasil bobot laptop ini tergolong sangat ringan di 1,25kg dengan ketebalan hanya di 1,59cm portnya juga lengkap jadi bikin kita nggak usah bawa dongle tambahan laptop 8 jutaan terbaik after lebaran selanjutnya adalah Asus Vivobook M1403QA all but gold julukan yang sangat sesuai untuk laptop Asus 1 ini pasalnya laptop ini sudah rilis di tahun-tahun sebelumnya bahkan untuk seri CPU nya sendiri masih pakai Ryzen 5000 series meski begitu, performa yang ditawarkan tetap menarik karena pada dasarnya ini adalah laptop 10 jutaan di masanya AMD Ryzen 7 5800H dengan Radeon Vega 7 RAM di 16GB DDR4 Dual Channel dan SSD 512GB M.2 NVMe kombinasi spek yang sangat mumpuni buat kebutuhan sehari-hari jadi yang mau produktif, yang mau nonton film, atau sekedar browsing, kepoin mantan semuanya aman bahkan performanya bisa dibilang yang paling kenceng dibanding 4 laptop lainnya di list kali ini tentunya alhasil buat editing dan juga gaming udah bisa game kayak Valorant dan Genshin mah aman game GTA V, Shadow of Tomb Raider, atau PES 2023 juga udah bisa dimainkan di laptop ini Vivobook M1403QA hadir dengan layar yang gak kalah menarik dibandingkan dengan performa 14 inch IPS beresolusi WUXGA ya intinya ini sedikit lebih tajam dari Full HD yang artinya udah bagus buat entertainment tapi ya belum bisa dipake buat editing profesional karena memang akurasi warnanya belum begitu akurat alias ya belum 100% sRGB baru di 63% aja untungnya baterai 50W-nya bisa bertahan hingga 8 jam jadi ya semakin nyaman buat nonton film dipake nongkrong juga cukup oke karena bobotnya lumayan lumayan berat dan lumayan ringan juga di 1,6 kg dengan tebal di 1,89 cm portnya juga udah lengkap dan up to date laptop 8 jutaan terbaik setup terlebaran yang ketiga adalah Axio MyBook Z10 Metal nyari laptop dengan spek terbaru dan gak pengen beli laptop yang harus upgrade ini tuh MyBook ini bisa jadi pilihannya berbekal spek terbaru dan tinggal pake yakni Intel Core i5-1335U dengan Iris Xe Graphics RAM di 16GB DDR4 Dual Channel dan SSD 512GB M.2 NVMe Axio MyBook ini siap jadi daily driver mu mau itu buat kuliah, kerja, atau belajar editing ya yang gak bisa paling buat game hardcore ya ntar meledak laptopnya nah seperti halnya performa layar laptop ini juga bisa dianelin 14 inch IPS Full HD memang layar ini bukan diperuntukkan untuk kegiatan kreatif tapi masih cukup nyaman untuk kegiatan produktif harian jadi buat kamu yang gak terlalu perlu ya ngedesain atau profesional gitu ini layarnya udah bagus punya buat dibawa ke kampus juga sabi bobotnya cukup oke di 1,6kg dengan tebal di 1,89cm baterainya juga badak 55,2Wh yang bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian jadi bisa skip bawa charger asal jangan skip nge-charge ya kan gak lucu ya kalau kita ke kampus bawa laptop yang mati terakhir portnya juga lengkap dan Axio sendiri ya berani ngasih garansi 3 tahun jadi harusnya produk brand lokal ini makin bisa kita percaya kalau kamu gimana? tulis di kolom komentar ya kita diskusi disana laptop 8 jutaan terbaik after lebaran selanjutnya adalah Lenovo Ideapad Slim 3 laptop serba bisa dari Lenovo dipakai produktif aman dipakai entertainment aman dipakai gaming juga aman garansi accidental damage protection juga bikin hatimu aman ya kalau amit-amit laptopnya ketumbahan kopi misalnya cuman ya jangan disengaja juga yang butuh kopi itu kamu bukan laptopnya bro oke kita bahas speknya Intel Core i5-12450H dengan Iris Xe grafis RAM di 16GB LPDDR5 4800MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe spek yang cukup unik mengingat CPU yang digunakan adalah seri H mirip seperti laptop nomor 2 tadi bedanya ini datang dari kubu biru alias kubu Intel hasilnya buat kebutuhan seri hari performanya udah mumpuni cukup jauh gapnya ya jika dibandingkan dengan i5 Gen 12 seri U main game dan editing ringan di Full HD 30fps juga udah lancar jadi urusan performa sebenarnya semuanya sudah aman kecuali ya kalau layar ini kan beda ya intinya performa udah oke nah ngomongin soal layar laptop ini hadir dengan layar 14 inch IPS Full HD tergolong aman juga buat sehari-hari dan entertainment meskipun ya lagi-lagi belum 100% sRGB terus baterai 47 Wh nya juga aman bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian kalau buat nongkrong aman gak bang? well dengan bobot 1,37 kg dan tebal di 1,79 cm harusnya aman ya intinya kundakmu gak akan protes ya kecuali nanti kamu nongkrongnya di atas gunung agak beda sih portnya juga aman bahkan ada SD Card Reader nya mantap laptop 8 jutaan terbaik after lebaran yang terakhir adalah HP 14S Deki 5118TU penutup list kali ini datang dari seri entry level handalannya HP 14S Family yang sudah terkenal dengan performa yang handal dan mumpuni well kita bisa nilai dari jerawannya Intel Core i5-1235U dengan Iris Xe Graphics RAM di 8GB DDR4 3200MHz dual channel dan SSD 512GB M.2 NVMe overall spek kayak gini udah sangat aman ya buat kegiatan sehari-hari mengingat memang yang secara spek cukup identik dengan 4 laptop sebelumnya jadi ya bisa disimak aja bisa buat apa ya intinya aman lah intinya i5-Gen 12 dan SSD M.2 udah bisa jadi bare minimum dari sebuah laptop bagus di kelas 8 jutaan tapi kalau kamu ngerasa 8GB udah cukup boleh lah buat mempertimbangkan beli si HP ini cuman ini ya ada satu hal yang sebenarnya cukup mengganjal RAM nya masih di 8GB kalau ini cuma single channel gak masalah sih masalahnya ini 8GB dual channel jadi 4 plus 4GB artinya kalau mau upgrade ke depannya idealnya harus sama misalnya kamu harus ke 16GB jadi ya 8 plus 8 artinya ya akan cukup boros kalau mau upgrade ke 16 atau bahkan 32GB cuman kalau mau 4 plus 8GB sebenarnya gak masalah tapi gak akan semaksimal kalau konfigurasinya 8 plus 8 layarnya 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB bobotnya di 1,46 kg dengan tebal 1,79 cm portnya lengkap dan baterainya awet 41 Wh bisa bertahan hingga 7-8 jam pemakaian selain RAM aspek lain dari laptop SP ini sebenarnya tergolong bagus terus untuk pelajar dan mahasiswa laptop ini juga udah dapet Office Home Student 2021 jadi selain RAM aspek lain dari SP14S bisa dibilang tinggal pake aja ya tapi beli dulu dong tentunya nih di deskripsi ya yo guys itu dia 5 laptop 8 jutaan terbaik yang bisa kamu lirik after lebaran 2024 list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu cek aja di kolom deskripsi disana juga udah tertera link pembelian dari official store jadi buat yang masih takut bingung mager gitu nyari toko buat beli online bisa cek aja disana bisa jadi referensi yang bagus juga buat yang mau tanya dan ada kritik dan saran silahkan drop aja di kolom komentar nanti semoga dibalas atau nggak paling nanti dari viewer lain yang membalas jadi kita marilah bangun komunitas yang positif terima kasih buat yang sudah nampak ketemu lagi di video selanjutnya yaitu laptop 9 jutaan 9 jutaan kayak gini ya ya bye-bye bye-bye Terima kasih.